Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Bawo di channel kelas online Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang ada di video kemarin Yaitu tentang bumi dan bencana alam Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Ada bagian-bagian bumi mulai dari kerak bumi, selimut dan juga inti bumi Lalu kemudian kita membahas mengenai bencana alam pada pembahasan gunung meletus Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan tentang bumi dan bencana alam Tapi pada pembahasan gempa bumi dan tsunami Sebelum saya membahas lebih jauh pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share Oke langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini Gempa bumi Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi Akibat adanya pelepasan energi dari bawah permukaan Secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik Jadi yang dikatakan gempa bumi itu adanya guncangan ya Atau adanya getaran yang ada di permukaan bumi Apa yang mengakibatkan gempa bumi tersebut? Karena adanya pelepasan energi dari bawah bumi Ini pelepasan energi Yang terjadi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik Apa yang dimaksud dengan gelombang seismik? Yaitu rambatan energi Yang disebabkan adanya gangguan di dalam gerak bumi Misalnya adanya patahan atau ledakannya Jadi yang dikatakan gempa bumi itu penyebabnya Adanya gangguan yang ada di permukaan bumi Baik itu retakan ataupun patahan Bisa juga disebabkan oleh ledakan Misalnya diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi Nah contohnya ini Ketika permukaan bumi itu datar atau biasa saja Kemudian ada guncangan Dimana terjadi patahan Maka permukaannya akan ikut bergeser Nah pergeseran ini Mengakibatkan adanya guncangan Yang dikenal dengan istilah gempa bumi Nah misalnya ini lagi Ini salah satu contoh pergeserannya Nah ketika bumi itu bentuknya Ya tidak terjadi perubahan apapun Kemudian dia menggeser Menggeser ya Permukaan buminya menggeser Maka ini kan akan terjadi guncangan Ya ibaratnya kalau kita berada di tempat datar Kemudian tempat datar tadi digerakkan Maka akan terjadi guncangan Nah guncangan itulah yang dikenal dengan istilah gempa Ya gempa bumi Yang diakibatkan adanya Gangguan energi yang ada di bagian dasar bumi Baik itu berupa patahan Ataupun juga Ledakan Jenis-jenis gempa bumi Gempa bumi itu dapat dibedakan Berdasarkan penyebabnya Dan juga berdasarkan kedalamannya Berdasarkan penyebabnya Itu ada yang dikenal dengan istilah gempa tektonik Dan juga gempa vulkanik Sedangkan berdasarkan Serta ada juga yang namanya gempa runtuhan Jadi kalau berdasarkan penyebabnya Itu ada gempa tektonik Vulkanik Dan runtuhan Berdasarkan kedalamannya Ada yang dikenal dengan istilah gempa bumi dalam Gempa bumi menengah Dan juga gempa bumi dangkal Gempa bumi berdasarkan penyebabnya Yang pertama Menurut penyebabnya terjadi Gempa bumi itu dapat dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu ada namanya gempa tektonik Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi Karena pergeseran lapisan kulit bumi Nah ini contohnya Jadi terjadi akibat pergeseran lapisan kulit bumi Nah misalnya ini adalah terjadi patahan ini Jadi awalnya bentuknya datar Datar tidak ada retakan Tidak ada patahan Kemudian lapisan bumi yang ini menggeser Sehingga terjadilah retakan Nah pergeseran lapisan bumi ini Bisa menyebabkan terjadinya guncangan Yang dikenal dengan istilah gempa Contohnya gempa aceh, bengkulu, dan pangandaran Lalu yang kedua adalah gempa vulkanik Gempa vulkanik adalah gempa bumi Yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Nah ini misalnya ini Jadi disini ada sumbatan Ini ada magma Magma itu berada di dalam bumi Magma ini ya seperti yang kita bahas kemarin Ini adalah bahan letusan dari gunung berapi Misalnya seperti api, batuan, dan lain sebagainya Itu adanya di dalam bumi Magma ini larva yang masih ada di dalam bumi Ya lava yang masih ada di dalam bumi Nah kemudian ketika gunung ini mau meletus Berarti kan lavanya ini kan akan keluar Apinya akan keluar Nah maka disini ada yang namanya sumbatan Nah sumbatan ini kan kalau mau keluar Sumbatan ini harus dibuka Dibuka, ya sumbatan ini dibuka Sehingga karena ada tekanan yang kuat disini Menyebabkan lavanya terdorong keluar Maka sumbatan ini nanti akan terbuka Nah proses pembukaan ini nanti akan menyebabkan guncangan atau ledakan Nah gempanya karena dia disebabkan oleh gunung berapi Maka gempanya disebut dengan gempa vulkanik Karena gempanya diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Lalu kemudian ada runtuhan Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor Gua-gua yang runtuh dan sejenisnya Tipi gempa seperti ini berdampak kecil dan wilayahnya sempit Nah ini contohnya Ini contohnya ya Gambar ini Jadi ketika ada runtuhan Ini ada runtuhan Runtuhan ini menyebabkan guncangan Karena runtuhannya sangat besar Material yang diruntuhkan juga sangat besar Nah ini menyebabkan terjadinya guncangan atau gempa Tetapi gempanya hanya sekalang kecil dan wilayahnya sempit Ya karena penyebab gempanya tidak besar Tidak seperti pada ini Ini kan berarti bagian permukaan buminya Jadi ini dampaknya sangat luas Kalau ini kan dampaknya hanya kecil hanya daerah-daerah di sekitar situ saja Gempa bumi berdasarkan kedalamannya Berdasarkan kedalamannya jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi tiga Yaitu ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrum Hiposentrum itu berarti titik pusat gempa Nah ini kalau misalnya ini ada gambar gempa Hiposentrum itu ini Nah hiposentrum ini adalah titik pusat gempa Berada dari 300 km di bawah perbukaan bumi Atau di dalam gerak bumi Gempa dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya Jadi gempa bumi dalam adalah gempa yang Titik pusat gempanya berada 300 km di bawah permukaan bumi Karena titik pusat gempa itu berada di dalam bumi Dan jauh dari permukaan bumi Biasanya tidak terlalu berbahaya Lalu ada gempa bumi menengah Yaitu gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 sampai 300 km Di bawah permukaan bumi Berarti dia terletak di tengah-tengah Ya jadi letaknya itu antara 60 km sampai 300 km Jadi titik-titik pusat gempa ini terletak di antara 60 Kalau kita hitung jaraknya ke permukaan bumi Letaknya sekitar 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi Gempa menengah umumnya menimbulkan kerusakan dingan Dan getarannya lebih terasa jika dibandingkan dengan gempa bumi dah dalam Lalu ada gempa bumi dangkal Gempa bumi dangkal itu apabila titik pusat gempanya tadi Atau hiposentrumnya tadi berada di kurang dari 60 km dari permukaan bumi Jadi letaknya sangat dekat dengan permukaan bumi Karena letaknya sangat dekat Maka gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar Karena goncangan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut sangat-sangat besar Akibat gempa bumi Gempa bumi dapat mengakibatkan dampak fisik dan sosial Di antaranya dampak fisiknya meliputi bangunan banyak yang hancur Tanah longsor akibat goncangan Jatuhnya kurban jiwa Permukaan tanah menjadi merekat Letak dan jalan menjadi terputus Banjir karena rusaknya tanggul Gempa dasar laut yang menyebabkan tsunami dan lain sebagainya Sedangkan dampak sosialnya bisa meliputi kemiskinan Kelaparan dan juga timbulnya penyakit Bagaimana cara menghadapi gempa bumi Yang pertama jika kita berada di dalam rumah Maka jangan panik Kita jangan berlari keluar Berlindungilah di bawah meja atau tempat tidur Bila tidak ada Lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh Benda-benda yang tergantung di dinding dan sebagainya Jika berada di luar rumah Jauhi bangunan tinggi Dinding, tebing jurang, posat listrik, dan tiang listrik Bapak naik lama, pohon yang tinggi, dan sebagainya Pembahasan berikutnya yaitu tentang tsunami Tsunami merupakan salah satu jenis bencana alam Yang berkaitan dengan gelombang lautan Gelombang lautan yang sangat besar Dan menerjang daratan Tsunami berasal dari bahasa Jepang Su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang Jadi secara harfiah tsunami itu artinya gelombang besar yang ada di pelabuhan Jadi tsunami itu gelombang yang tinggi Yang tinggi yang sampai bisa bermeter-meter yang mengarah ke daratan Itu dikenal dengan tsunami Apa penyebabnya tsunami? Yang pertama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Yang pertama adalah gempa bawah laut Nah jadi salah satu penyebab tsunami itu adalah gempa Gempa bumi yang terjadi di bawah laut Yang kedua letusan gunung api bawah laut Yang ketiga adalah runtuhan bawah laut Gempa bumi merupakan hal yang paling umum Yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami Gempa bumi yang dimaksudkan Tentulah gempa bumi yang ada di bawah laut Yang merupakan gempa tektonik Diakibatkan oleh tuberukan lempengan tektonik Jadi yang menyebabkan gempa Yang menyebabkan tsunami ini adalah gempa Jika terjadi dia di bawahlah laut Gempa bumi laut menimbulkan banyak getaran Yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami Gempa bumi bawah laut akan menimbulkan tsunami Apabila memenuhi syarat Jadi tidak semua gempa yang ada di bawah laut Itu bisa menimbulkan tsunami Makanya ada istilah gempa yang berpotensi tsunami Ada juga yang tidak berpotensi Nah syarat-syarat gempa bumi yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami Yaitu pertama pusat gempa terletak dengan kedalaman Hingga 30 km di bawah permukaan laut Artinya disini gempa bumi yang menyebabkan tsunami Adalah gempa bumi dangkal Yang mana letaknya sekitar 0-30 km Sehingga menyebabkan guncangan yang sangat kuat Yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi Yang kedua gempa bersekadang 6,5 skala Richter 6,5 skala Richter ini bisa dikatakan gempa yang memiliki potensi merusak Yang memiliki potensi merusak Artinya gempanya itu sudah sangat kuat Sudah kuat sehingga bisa menyebabkan gelombang yang tinggi Jenis cesar gempa adalah naik turun Nah ini Naik turun Nah ini Naik turun Artinya dia tanahnya itu Tanah apa Permukaan terjadinya gempa itu dia naik turun Seperti itu Sehingga menyebabkan terjadinya gempa Yang menyebabkan terjadinya tsunami Karena permukaan tanahnya itu Naik dan turun Ketika ya ibaratnya kalau kita menaruh air di satu wadah Kemudian kita guncang-guncangkan naik turun Seperti itu kan akan memunculkan gelombang Nah bagaimana jika seandainya Itu terjadi pada lautan yang sangat luas Ya yang airnya itu sangat banyak Kemudian terjadi guncangan Tentu ombaknya juga sangat besar, sangat tinggi Nah seperti itu Selanjutnya letusan gunung api bawah laut Dan longsoran bawah laut Letusan gunung api di bawah laut Dapat menyebabkan gempa bumi Yang merupakan gempa vulkanik Ya jadi lagi-lagi penyebab tsunami itu adalah gempa bumi Tapi bedanya disini adalah gempa bumi vulkanik Adanya guncangan yang diakibatkan gempa di bawah laut Mendorong air laut yang menimbulkan gelombang tinggi Kedaratannya yang dikenal dengan istilah tsunami Jadi ketika gunung api meletus Enggak meletus seperti ini Ini kan menyebabkan guncangan atau gempa Ya guncangan, guncangan atau gempa Nah guncangan atau gempa tadi Bisa mendorong air hingga membentuk Nah ini guncangan atau gempa Sehingga guncangan atau gempa tadi Bisa mendorong air hingga membentuk ke gelombang Gelombang yang tinggi Yang dikenal dengan istilah tsunami Selain aktivitas vulkanik dan tektonik Gempa bawah laut juga diakibatkan adanya longsoran di bawah laut Longsoran tersebut memberikan guncangan hingga mendorong air Dan menghasilkan tsunami Jadi kalau dilihat-lihat Yang menyebabkan tsunami ini adalah gempa bumi Ya baik itu gempa bumi Gempa bumi yang terjadi di bawah laut Kalau dilihat-lihat Entah dia gempa bumi teslonik Gempa bumi vulkanik Ataupun gempa bumi yang diakibatkan runtuhan Yang mana gempa bumi tadi Jika terjadi di bawah laut Dia akan mendorong air Hingga membentuk gelombang yang sangat tinggi Yang dikenal dengan istilah tsunami Nah tsunami yang diakibatkan oleh longsoran terjadi Bukan hanya sekali tapi sudah terjadi Di beberapa tempat diantaranya Ada di letusan Unzen, letusan Krakatau, letusan Tambora, letusan Estee Helen Dan juga longsoran bawah laut Papua New Guinea Nah ini adalah contoh Tsunami dari longsoran Dampak terjadi dengan tsunami Yaitu terjadinya kerusakan akibat terjangan tsunami Lalu kematian Lalu kematian Menyakit Tips menghadapi tsunami Ada beberapa tips Yaitu yang pertama Kenali tanda-tanda tsunami Ya biasanya kan diawali dengan ada Nyegempa bumi Atau surutnya permukaan laut Bahkan Ada yang mendengar gemuruh Suara gemuruh Jadi kalau Ada tanda-tanda tsunami Ya segera menjauh dari Tepi sungai Jika berada tepi laut maksudnya Jika berada di lautan Maka jangan mengarahkan kapal ke daratan Karena Di daratan biasanya gelombangnya lebih besar Jika berada di daratan Segera mengevakuasi diri Dengan mencari tempat yang lebih tinggi Berhati-hati pada gelombang susulan Yang mungkin lebih besar Oke Dengan berakhirnya pembahasan Mengenai tsunami tadi Berarti berakhir juga video kita Pada kesempatan kali ini Mohon maaf Apabila ada kesalahan Jangan lupa apa Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe